Halo semuanya, di video kali ini, Koko akan lanjutin lagi pembahasan untuk sampel paper NUS tahun sebelum 2016. Sample paper ini Koko udah bahas sebagian, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat link-link yang sudah Koko sertakan di description. Dan di video kali ini, Koko akan lanjutin ke pembahasan dari materi Particle Mechanics nomor 27. Nomor 25 dan 26 Koko sudah sempat bahas, bagi yang ingin lihat pembahasannya, klik aja link yang ada di description. Kita akan langsung coba kerjain soal nomor 27 Particle Mechanics, soalnya sudah Koko copy di page ini. Kalau kita lihat soal ini, dia bilang 2 buah benda A dan B, masanya 2 M kilo dan M kilo. Jadi A itu lebih berat daripada B. Are connected, dihubungkan, dengan menggunakan light inextensible string. Dengan menggunakan suatu string yang ringan dan inextensible. String ini kita lalui pada suatu cut roll, dan cut rollnya licin. Jadi tidak ada gesekan antara tali dengan cut roll, atau cut rollnya tidak ikut berputar. Sistem ini dirilis dari keadaan diam, dengan both portion of the string, vertical and top. Jadi waktu dia dilepaskan, talinya itu dua-duanya posisinya vertikal dan kencang. Artinya akan ada tegangan tali di sana. Koko sambil highlight info-info yang penting yang ada di sana, atau di soal ini. Kemudian A dan B itu dilepaskan ketika ketinggiannya sama. Jadi dari level yang sama. Pertanyaan pertama, carilah besar dari percepatan of the particles and the tensions in the string. Kita mau cari percepatan dan tegangan tali dari string ini. Seperti biasa, Koko akan mulai dengan mengilustrasikan kasusnya. Tapi kali ini Koko nggak gambar cut rollnya, Koko hanya gambar bendanya. Katakanlah ini benda pertama. Benda pertama itu 2M masanya. Ini benda kedua. Benda yang lebih kecil. Ada di sini. Mereka dihubungkan dengan cut roll. Jadi ini ada tali, nanti di sini ada cut roll. Kemudian ada tali lagi gitu. Tapi Koko nggak gambar cut rollnya. Karena benda pertama lebih berat daripada benda kedua, maka benda pertama ini gerakannya akan turun ke bawah. Jadi ini adalah arah gerak dia. Sedangkan benda ke atas, arah geraknya pasti... Sorry, benda kedua, arah geraknya pasti ke atas. Kemudian untuk kondisi ketika mereka baru dilepaskan, kalau Koko gambar free body diagram dari objek kita, benda pertama ini punya tension dan punya gaya berat. Itu tension, ini gaya berat. Gaya berat atau weight. Koko anggap dari sini ya, ini weight. Begitu juga dengan benda kedua. Dia punya tension ke atas, dia juga punya weight ke bawah. Itu free body diagramnya. Koko akan kasih nama, tensionnya sebagai T. Gaya beratnya, Koko langsung ubah dalam bentuk M kali G. Jadi untuk benda pertama, masanya 2M, maka gaya beratnya adalah 2MG. Benda kedua, gaya beratnya adalah MG. Tensionnya sama, yaitu T. Ini arah percepatannya. Ini arah percepatan untuk benda pertama. Untuk menghitung tension dan acceleration, kita bisa tinjau sigma F yang bekerja pada kedua benda ini. Jadi pertama, Koko akan lihat benda pertama. Sigma F sama dengan M kali A. Kalian bisa perhatikan warna dari pen yang Koko pakai ya. Itu menandakan benda apa yang sedang Koko tinjau. Karena dia bergerak ke bawah, maka 2MG pasti lebih besar daripada tension. Jadi 2MG minus tension equals to M. Mnya 2M, hati-hati. Kali A. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, Koko akan gunakan pen warna hijau. Formulanya juga sama. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya siapa? Karena dia bergerak ke atas, otomatis tension akan lebih besar. Maka T minus MG equals to M A. Ketika kita eliminasi 2 persamaan ini, Koko akan dapat T minus M G equals to M A. Kalau di eliminasi, kita tambahin aja supaya tensionnya bisa hilang. Koko akan dapat M G equals to 3 M A. M-nya bisa di-cancel out, kita akan dapat acceleration. Minus, oh sorry, 1 over 3 times G. Inilah percepatan dari benda kita. Begitu kita dapat percepatan, tentu saja kita bisa cari tensionnya berapa. Substitusi aja ke salah satu persamaan. Koko akan substitusikan ke persamaan di atas sana untuk mencari tension. Tension dikurang M G sama dengan M kali 1 per 3 A. Maka tensionnya kita akan dapat M G ditambah 1 per 3 G ini ya. Ini bukan 1 per 3 A. A-nya itu 1 per 3 G. Maka tensionnya adalah M G ditambah 1 per 3 M G, yaitu 4 per 3 M G. Itulah tensionnya. Kita nggak bisa dapat angka dari soal ini karena semuanya bermain dalam variable. Jadi ya biarin aja seperti itu. Nah ini dua pertanyaan yang pertama. Dia tanya magnitude dan acceleration. Sorry, magnitude of the acceleration and the tension in the string. Koko udah cari dua-duanya. Pertanyaan kedua, stringnya akan putus ketika kecepatan dari partikel adalah U. Jadi partikel ini ternyata dipercepat nanti. Dipercepat sampai kecepatannya U, stringnya putus. Perhatiin di sini ya. Kecepatannya U, stringnya putus. Carilah. In terms of U, lagi-lagi kita nggak ketemu angka di sini. Yang kita mau cari adalah difference in height between the particles A and B. Jarak antar partikel A dan partikel B. Selisih ketinggian. Artinya kita mau cari jarak antar mereka. Yang pertama, kita akan cari ketika stringnya putus. Koko akan anggap kondisinya stringnya putus itu di sini. Anggap aja di sini. Ini stringnya putus. Kemudian untuk benda kedua, karena dia turun, ya mungkin sekitar di sini. Itulah kondisi stringnya putus. Ketika posisi di sana, Koko kasih nama deh ya, supaya nggak bingung. Ini posisi 1. Ini posisi 1. Ini posisi 2. Itu posisi 2. Nah, ketika di posisi kedua itu, kecepatan benda ini adalah U. Tentu saja benda pertama, benda A, itu akan bergerak naik ke atas. kecepatannya U. Benda kedua ini tentu saja turun ke bawah dengan kecepatan U. Nah, ini ilustrasinya. Kita mau cari jarak antar mereka. Berarti yang mau dicari yang mana? Tentu saja yang ini. Kita kasih nama apa ya? Misalnya, H1. H1-nya berapa? Nah, kondisi ini, stringnya baru saja putus. Jadi ketika benda pertama naik sebanyak berapa, misalnya X, benda kedua pasti turun sejauh X. Jadi tinggal cari 1, terus dikaliin 2 saja. Koko akan coba tinjau benda pertama, benda yang warna biru. Jadi Koko akan pakai warna biru di sini, pennya. Ini poin pertama ya. Kita punya kecepatan mula-mula 0. Kecepatan mula-mula 0. Koko pakai simbol V0. Kecepatan mula-mula 0. Kecepatan akhir, Koko pakai simbol VF, itu adalah U. Kecepatan akhirnya U ketika stringnya putus. V0-nya 0, VF-nya U, akselerasinya seperti 3G. Kita belum pakai acceleration of free fall. Karena mereka masih dipengaruhi oleh tension. Jadi belum free fall. Yang kita mau cari adalah distance-nya berapa. Dari 3 info ini, kita bisa cari distance dengan cara VF kuadrat. Pakai formula kinematics. V0 kuadrat ditambah 2AS. VF-nya adalah U kuadrat. V0-nya adalah 0. Ditambah 2 kali A-nya seperti 3G. S-nya itu adalah setengah H1. Koko pakai S dulu deh. S itu adalah distance yang ditempuh oleh benda itu. Ini S. Mungkin Koko harus gambar ya, supaya nggak bingung. Kita coba gambar di sini. Inilah S. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kalian harus ikutin supaya nggak ada bagian yang kelewat. Kita lanjut. Berarti U kuadrat itu adalah 2 per 3 G S. Dengan kata lain S adalah 3U kuadrat per 2 G. Itu jarak yang ditempuh oleh benda pertama. Sesaat sebelum stringnya putus. Benda kedua juga pasti menempuh jarak yang sama. Karena kondisi itu dia masih nempel di talinya. Jadi ketika benda pertama naik sejauh ini, benda kedua pun pasti akan turun sejauh ini. Sehingga jarak antar mereka adalah 2 kali S. Jadi jawaban Koko adalah jarak antar mereka atau H1 itu adalah 2 S. 2 dikali 3U kuadrat per 2 G. Kita akan dapat hasilnya 3U kuadrat per G. Ini pertanyaan yang kedua. Atau pertanyaan untuk bagian pertamanya. Jarak antar mereka ketika stringnya putus. Ceritanya dilanjutin lagi. Cari jarak antar mereka ketika B tiba di titik tertinggi. Oh, Koko salah gambar ya. Gimana ya cara Koko perbaikinya? Harusnya bagian ini dia turun. Ini kan turun ya. Koko gambarnya ke atas. Mau nggak mau harus dihapus ya. Koko harus gambar ulang sedikit. Nah, oke. Koko udah perbaiki gambarnya. Jadi, gambarnya jadi seperti itu ya. Tadi Koko kebalik gambarnya. Karena benda pertama harusnya turun. Benda kedua harusnya naik. Tapi hitungannya nggak ada masalah di sini. Karena kita tetap menggunakan akselerasi yang sama. Jadi hitungannya nggak ada masalah. Kecepatan mula-mulanya juga sama-sama 0. Kecepatan akhirnya sama-sama U. Ketika benda pertama turun sejauh S, maka benda kedua akan naik sejauh S. Maka dia punya H1. Tinggal dikaliin 2. Oke, Koko lanjut. Sekarang kita akan cari jarak antar mereka ketika B, benda kedua, mencapai titik tertinggi. Asumsikan benda A tidak pernah tiba di lantai. Jadi belum sampai di lantai. Dan benda B pun tidak akan sampai ke katrolnya. Jadi anggap saja nggak ada batasan dari gerakan mereka. Sekarang kita akan lihat kondisi ketiga. Kondisi ketiga itu adalah kondisi di mana benda pertama itu akan naik sedikit lagi. Karena dia masih punya kecepatan. Karena dia masih punya kecepatan, walaupun stringnya sudah putus, di bagian dua ini stringnya putus, tapi dia akan masih naik ke atas. Tapi benda pertama tetap akan turun ke bawah tanpa pengaruh dari string. Artinya mereka sudah dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kalau Koko gambar lagi, ini benda kedua, anggap posisinya di sini. kita kasih nama ini titik ketiga. Inilah maksimum height-nya. Kita kasih nama ini posisi ketiga. Kecepatan di sana itu 0. Sedangkan benda pertama itu akan turun ke bawah karena dia masih under gravity. misalnya itu. Kecepatannya berapa? Tentu saja kecepatannya makin cepat. Karena posisi dia turun. Jadi kecepatannya ada di sini. Koko anggap kecepatannya itu V. Kecepatannya itu jadi V. Ini posisi ketiga. Nah, jarak antara posisi kedua dari posisi ketiga untuk kedua bola atau kedua benda ini nggak akan sama lagi. Karena benda pertama dia dipercepat. Sedangkan benda kedua diperlambat. Jadi jaraknya akan beda. Dan yang kita mau cari adalah jarak antar mereka. Kalau Koko gambar di sini, kita mau cari jarak antar mereka. Koko coba gambar di bagian ini. Nah, inilah yang kita mau cari. Jarak antar mereka. Untuk cari jarak antar mereka, kita hanya perlu mencari jarak S2 dan jarak S1. Jadi Koko tulis dulu deh ya supaya nggak bingung. Kita harus cari ini. Yang warna biru ini. Kita kasih nama ini S1. Kemudian kita harus cari satu lagi yang warna hijau ini. Kita kasih nama S2. Sehingga nanti jarak antar mereka atau yang Koko kasih nama dengan H2 itu adalah H1 ditambah S1 ditambah S2. H1 udah tau. Jadi tinggal cari S1 sama S2 aja. Nah, gerakan mereka sudah under gravity karena stringnya udah putus. Jadi posisi kedua. pertanyaan kedua maksud Koko. Pertama, Koko akan fokus cari S1 terlebih dahulu. S1 itu di sini. Masih perhatikan warna yang Koko gunakan ya supaya kalian tetap keep on track Koko lagi lihat benda yang mana. Lihat benda yang ini. Nah, Koko cari yang pertama dulu deh karena dia bilang ketika bendanya sampai ke maximum height. supaya Koko bisa dapet timenya berapa. Lihat benda yang kedua. Warna hijau berarti. Warna hijau. Kecepatan mula-mulanya itu adalah U. Posisi kedua ya. Kecepatan mula-mulanya U. Jadi Koko kasih nama V0-nya sekarang U. V final-nya itu 0 karena ketitik tertinggi. Sedangkan percepatannya itu adalah min G. Min 10 atau min G. G-nya mungkin kita harus ganti ya. Tapi ya kalian bisa ganti sendiri lah. Ini sepertinya G-nya harus diganti sih. G-nya diganti semua. Karena nggak ada variable G yang dikasih tahu di sini. Tapi terakhir aja Koko ganti supaya nggak bingung. Percepatannya min G. Kenapa minus? Karena dia diperlambat. Koko akan cari S2. Dari tiga informasi itu S2 bisa dicari dengan cara V final kuadrat sama dengan V initial kuadrat tambah 2 A S2. V final 0 V initial U kuadrat tambah 2 kali min G kali S2. Dengan kata lain S2-nya kita ketemu. Pindah ruas ke sebelah kiri. Kita akan dapat U kuadrat dibagi dengan 2G. Itu S2. S2 udah ketemu. Nah untuk cari S1 kita harus cari time taken dulu. Time taken untuk kondisi ini. Time taken itulah yang nantinya akan digunakan untuk mencari S1. Karena kita mau cari di saat waktunya sama. Ketika bola yang kedua sampai ke titik tertinggi. jadi Koko masih memandang atau meninjau bola kedua Koko akan cari waktunya terlebih dahulu. Waktu bisa dicari dari info ini. VF sama dengan V0 plus AT VF-nya 0 V0-nya U min G kali T berarti time-nya Koko dapat yaitu U per G. Itulah time taken-nya. Nah gunakan time taken ini untuk mencari S1. Sekarang kita akan pindah ke bola pertama. Kecepatan mula-mulanya U. Kecepatan akhirnya Koko gak mau tahu. Kita gak mengarah ke sana. Percepatannya gravitasi. Time taken-nya U per G. Dari sini kita bisa dapat S1. Pakai formula S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S1 itu adalah V0 V0-nya U kali T U per G tambah setengah G A-nya G T kuadrat U kuadrat per G kuadrat. Dengan demikian kita akan dapat S1. U kuadrat per G tambah ini boleh dicoret satu setengah U kuadrat per G. maka S1-nya adalah 3 per 2 U kuadrat per G. Dan ini make sense. Jarak yang ditempu bola pertama lebih jauh daripada jarak yang ditempu bola kedua. S1 ketemu S2 ketemu H1 tadi sudah ada di sini kita bisa dapat H2 ketinggian yang ini atau jarak yang Koko sudah gambarin di sana. Jadi dengan demikian H2 itu adalah S1 tambah S2 tambah H1 S1-nya adalah mana S1 3 per 2 U kuadrat per G 3 per 2 U kuadrat per G tambah S2 U kuadrat per 2 G tambah H1 3 U kuadrat per G kalau dihitung 3 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 3 hasilnya hasilnya adalah 5 U kuadrat per G inilah H2 jarak antar bola itu ketika bola pertama sorry ketika bola kedua sudah mencapai titik tertinggi nah G-nya Koko rasa kita harus ganti ya tapi Koko nggak ganti lagi deh kalian boleh ganti sendiri nanti dihitungannya jadinya G-nya ganti 10 ini 10 per 3 nanti ini in terms of M dan seterusnya tapi Koko nggak ganti lagi karena terlalu banyak yang harus Koko ganti tapi di lain sisi ya Koko rasa nggak diganti ke 27 Koko rasa soal ini cukup menarik ya jadi bagi kalian yang nanti ambil tes fisika pun Koko rasa boleh latihan dari soal ini karena soal ini perlu perlu logika yang yang lumayan kuat dan perlu konsep-konsep yang lumayan kuat oke pembahasan Koko selesai untuk soal nomor 27 thank you semuanya yang udah nonton video Koko yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu kalian juga boleh share video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan bisa dimengerti sekali lagi thank you semuanya kita ketemu lagi di video berikutnya